Intro Salam bahagia, selamat berjumpa dalam serial Inspirasi Keluarga Bersama saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia Kali ini saya mau bercerita mengenai perjalanan keluarga kami Waktu kami liburan ke Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai adalah pulau-pulau nyebrang kira-kira 2,5 jam dengan speedboot Dari kota Padang, Sumatera Barat Waktu kami sekeluarga liburan kepedalaman itu menjadi sebuah kenangan tersendiri Ini sebuah liburan yang unik Kami sekeluarga memang sering merancang liburan-liburan yang unik Kami pernah ke Pulau Komodo, ke Raja Empat Juga kalau yang tidak jauh dari Jakarta di mana kami tinggal Kami ke Ujung Kulon Itu kawasan hutan lindung di ujung Pulau Jawa dekat Lampung Jadi dari Anyer kami pergi ke Pulau Krakatau lalu ke Ujung Kulon Nah itu juga unik Tapi kali ini saya mau bercerita mengenai waktu kami sekeluarga pergi ke Mentawai Di Mentawai ini kami beberapa hari Dan untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lain Karena kami ada beberapa kegiatan Seperti sekalian bikin seminar parenting di kota itu Mengunjungi sekolah-sekolah yang kami support Selama ini kami mensubsidi biaya operasional TKTK yang kami beri nama TK Pemulihan Ketika TK-nya sudah berjalan beberapa tahun Muridnya banyak Nah kami mulai membangun secara fisik Tapi sebelumnya kami hanya memberikan subsidi Jadi tidak menggaji para gurunya Tapi ada tunjangan yang kami berikan secara berkala 3-4 bulan sekali Lalu setahun sekali guru-guru kami kumpulkan Dan kami training dan pulang Mereka membawa buku-buku untuk kebutuhan para muridnya Yang kami berikan secara gratis atau cuma-cuma Saya membawa anak-anak istri pergi ke pedalaman Untuk mengunjungi titik-titik sekolah-sekolah playgroup atau paut Yang kami dukung itu Ketika kami sampai di sebuah kota Dan untuk melakukan kunjungan ke titik-titik Maka antar titik itu kita berjalan kaki Dan kalau kita orang Jakarta kan biasanya jalan kaki itu ya 15 menit nyampe Tapi kita sudah mulai bikin juga Ini kan beda ya nanti setengah jam nyampe lah Tapi itu pun di luar perdugaan kami Sudah setengah jam pun kan nyampe-nyampe Bahkan ketika kita tambah lagi 15 menit Sambil ngobrol, lihat situasi pemandangan yang bagus Saya memang tidak terasa Tapi kalau dalam 4-5 menit Ya kaki capek juga Lalu saya tanya sama orang yang mengantar kita Pak, masih jauh tidak? Oh, dekat kok pak? Itu balik bukit Dekat itu balik bukit Jadi kan bukitnya sudah kelihatan Berarti sudah dekat dong Jadi mereka punya pikiran atau punya konsep Bahwa kalau kelihatan itu berarti sudah dekat Dan memang mereka biasa jalan kaki yang jauh Tapi sudah kelihatan Kalau sudah kelihatan berarti sudah dekat Itu saya pakai itu kalimat Kalau dekat berarti kelihatan Suatu ketika saya bukan kementawe Tapi sama istri pergi ke Balikpapan untuk sebuah seminar Lalu selesai seminar Kami diajak makan Berarti saya bilang sama istri Kita ini seminar, berunduk, makan, duduk, makan Lama-lama kita bisa overweight atau tidak sehat kebanyakan makan Lalu saya bilang sama istri Kita dari tempat makan ini Kita ke hotel, kita jalan kaki ya Ya biar kita gerak lah, sehat Lalu saya bilang sama panitianya Pak, kami nanti tidak usah diantar ke hotel Kita pisah di sini saja Saya jalan kaki ke hotel Panitianya bilang Yakin pak? Pertanyaan yakin pak? Itu membuat istri saya makin curiga Makanya dia tanya sama saya Emang hotelnya dekat? Gitu Lalu saya tunjukkan Lihat tuh Ada lampu di sana tuh Nah itu hotelnya tuh Kelihatan tuh Kalau kelihatan berarti dekat Lalu istri saya bilang begini Bulan juga kelihatan Memang ketika pergi dalam sebuah perjalanan Itu pasti akan terjadi sebuah pembicaraan yang unik Kejadian yang unik Maka kalau anda lihat videoclipnya Jangan-jangan Jangan protes Kok Pak Jodot sama keluarga tidak pakai masker? Mentang-mentang udah divaksin? Bukan Ini video clipnya sebelum covid Ketika kita pergi ke pedalaman Dan itu menjadi semacam kayak petualangan Itu menjadi suasana unik Nah suasana unik ini sudah dibutuhkan untuk membangun memori unik Apa itu memori unik? Sebuah memori yang sangat khas Sehingga terkesan Ketika orang ingat apa yang terkesan Dalam peristiwa itu Maka nanti tinggal mudah untuk mengingat juga Pembelajaran yang terjadi pada waktu itu Itu namanya Di otak kita ini ada semacam sistem Kyle Memory Jadi memory kita tuh ingat yang mana Lalu akan ingat yang lain Oke saya mungkin bicara dulu mengenai Kyle Memory Misalnya ada orang kena stroke Lalu akhirnya dia tak sadarkan diri Katanglah seminggu Begitu sembuh Ternyata dia lupa ingatan Lupa istrinya Lupa anaknya Lupa siapa-siapa Terus gimana cara terapi Membuat dia ingat kembali Cara yang cukup efektif adalah Membawa dia pada memori unik Yang menjadi Kyle Memory Misalnya Tempat dimana pertama kali Dia mencium seseorang Tempat pacaran gitu ya Atau tempat dia Dimana pertama kali naik gunung Pokoknya yang unik Yang membuat memorinya kayak tersengat Oh ingat ya Loh ini kan aku pacaran Pertama kali disini Loh buka-buka istri saya Wah nyambung ya kan Wah kembali ingatannya Karena ada memori unik Karena saya mengerti Mengenai soal memori unik itu Maka saya sengaja Merancang memori unik Di dalam pribadi anak saya Supaya hubungan kami tuh kuat Karena sebuah relasi Akan makin kuat Ketika banyak memori unik Yang positif Memori unik yang menyenangkan Masa-masa kebahagiaan Yang menyenangkan Itu menjadi memori unik Contoh Misalnya kita berbicara yang lain dulu Saudara waktu SMA Punya temen berapa banyak Ya banyak pak 100 100 temen SMA SMP Itu siapa yang diingat Yang punya memori unik Antan pacar Kan pacaran gak sama banyak-banyak orang Jadi unik ya kan Atau dengan siapa kita menabur rantem Kita pukul-pukul Sampai benjol Kita ingat Karena itu unik Dengan kita siapa naik gunung pertama kali Saya mulai berpikir Waktu saya membangun keluarga Kenapa saya tidak membuat Anak saya pertama kali Naik gunung tuh dengan saya Pergi ke pulau-pulau dengan saya Kenapa tidak Ngajari anak sepeda Pertama kali tuh dengan saya Anak tuh bisa berenang Pertama kali Dengan kita orang tua Jadi Hal-hal yang pertama kali Itu menjadi unik Kalau itu dilakukan bersama Dengan orang tuanya Nanti misalnya Anak saya Saya ajak ke gunung Lalu dia bilang Wih bagus banget nih Gunungnya Waduh nanti saya mau ajak Teman-teman Singapura Kalau liburan kesini Itu yang kedua kali Yang pertama dengan kita Nah itu menjadi memori unik Memori unik makin banyak Dan memorinya menyenangkan Maka bondingnya makin kuat Jangan sampai anak itu ditanya Nah apa yang kamu ingat Mengenai bapakmu Ditempeleng sih pernah Ditempeleng Itu memorinya membuat kepahitan Yang gak ada habis-habisnya Luka batin Tapi kalau yang diingat Aduh papa pernah bawa aku ke pedalaman Dan aku pertama kali ke pedalaman Awalnya juga kayaknya males Tapi eh asik juga loh Di pentawa itu begini-begini Jadi anak saya Dia sekolah di Singapura Jadi waktu ke Mentawai itu Ya mungkin belum terbayang Namanya belum pernah Tapi begitu dia pernah kesana Wah dia pulang ke Singapura Malah dia cerita dengan bangganya Fotonya di alam di Instagram Temannya komen itu dimana Lagi ngapain Wah lalu dia bercerita gitu ya Dan bukan cuma bercerita Karena akhirnya dia mengajak teman-temannya Beberapa belas anak gitu ya Yuk kita liburan Kita mission trip ke Mentawai Wah sambil berbuat baik Anak saya di Singapura Dia ngumpuli laptop bekas Bahkan mereka dengan teman-temannya Ngamen di Orchard Road Kumpulin dana Lalu untuk beli lampu tenaga mentahari Solar rem Dibawa ke Mentawai Disumbangkan Jadi mereka mendapat ide itu Ketika diajak orang tuanya Liburan begini asik juga ya Selain temannya asik Berbuat baik Berguna bagi orang lain Sudah bahagia Merasa mulia lagi Wah itu terkesan Jadi sebuah memori unik Yang terkesan Lalu nilai-nilai Ditularkan Itulah inspirasi hari ini Mari kita menciptakan keluarga Menjadi tempat dimana Ada kenangan indah Yang unik Yang selalu diingat Dan disitu Pesan-pesan moral Nilai Budaya Karakter Akan ikut Serta Teringat Nempel Di memori unik tadi Dengan demikian Maka kita Bisa Mewariskan Nilai-nilai Karakter Budaya Moral ini Dari generasi Ke generasi Salam bahagia Luar biasa Jangan lupa